Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan kembali membahas buku Berkenalan dengan haruf Kita akan bahas bab satu Tentang haruful jarri Biasa kita sebut huruf jar Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan Kata setelahnya menjadi majrur Dan diantara ciri kata yang majrur adalah Berharokat akhir kasrah Istilah majrur ini materinya ada dalam ilmu nahu Kalau di tingkatan pemula ketika baru belajar Saya definisikan huruf jar adalah huruf yang menyebabkan Kata yang terletak setelahnya itu Berharokat akhir kasrah Tapi kalau kita sudah belajar ilmu nahu secara lengkap Maka definisi yang lebih tepat adalah ini Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan Kata yang terletak setelahnya menjadi majrur Dan diantara ciri kata yang majrur adalah Berharokat akhir kasrah Jadi kasrah ini cuma salah satu ciri kata yang majrur Nanti ada ciri yang lainnya Yang materinya dipelajari dalam ilmu nahu Apa saja huruf jar disini Tertulis bi Tapi kita bacanya huruf al-ba'u Huruf ba Sebab kaedahnya Kata yang tersusun dari satu huruf hijaiya Itu disebut dengan namanya Seperti bi disini kan Tersusun dari satu huruf hijaiya Yaitu huruf ba Maka kita sebut sebagai huruf al-ba'u Huruf ba Tapi untuk memudahkan pemula Saya tulis saja bi Supaya tahu Bahwasannya prakteknya itu ditulis dengan bi Tapi kita bacanya huruf al-ba'u Bi Arti kata yang populer untuk bi adalah dengan Nanti huruf jar ini Satu huruf kadang memiliki banyak makna Ada yang sampai belasan Penjelasannya ada di buku Menyelami Samudera Huruf Ada satu bab khusus Yang membahas tentang makna-makna huruf jar Ada pun disini Dijelaskan Huruf secara umum Kemudian min Artinya dari Arti populernya dari Ila itu ke An Bisa artinya dari atau tentang Ala di atas Fi di dalam Al-ka'fu Huruf kaf Kita menyebutnya huruf kaf Al-ka'fu K ini artinya seperti Sebenarnya al-lamu Huruf lam Li Artinya milik atau untuk Al-wawu Huruf wa Artinya Demi Jadi yang termasuk huruf jar Kalau wawu ini termasuk huruf jar Artinya demi Huruf yang digunakan untuk bersumpah Kemudian huruf ta Atta'u Ta juga artinya demi Mud Artinya sejak Mundu juga sejak Huruf ba Bisa artinya banyak Bisa artinya sedikit Sesuai konteks kalimatnya Nanti akan diberikan contohnya Kemudian hatta Sehingga Khola Ada Hasya Artinya kecuali Sekarang kita bahas contohnya Contoh dalam kalimat Misalnya huruf Al-ba'u Huruf ba Bisa artinya dengan Bisa juga artinya demi Bisa juga digunakan untuk bersumpah Contoh misalnya Iqra Bismi Rabbika Ladzi kholaq Iqra bacalah Bismi Rabbika Dengan menyebut Nama Rabbmu Alladzi yang Kholaq Telah menciptakan Disini Bismi Ba'nya huruf Jar Bismi Nah setelahnya Kita bisa lihat tuh Harukan akhirnya Kasrah Bismi Artinya demi Ba'nya disini huruf Jar Kemudian Yang bermakna Demi Misalnya Uqsimu Billahi Aku bersumpah Billahi Demi Demi Allah Billahi Kita baca dengan Kasrah Karena dia majurur Kemudian Billahi Demi Allah La'ajtahidanna Sungguh Benar-benar Aku akan bersungguh Sungguh Billahi Bi Contoh lain lagi Misalnya Dengan kalimat yang sederhana Misalnya Katabtu Bil Alami Katabtu Bil Alami Aku menulis dengan Pulpen Itu penggunaan huruf Ba' Huruf Bi Yang kedua Huruf Min Yang arti Populernya dari Misalnya Min Sharril Waswas Sil Khanas Min Sharril Dari kejahatan Al Waswas Bisikan Bisikan Al-Khanas Setan yang Bersembunyi Biasa bersembunyi Min Sharril Sharril Disitu Kasrah Karena dia Majurur Yang didaului Al-Huruf Contoh lain lagi Misalnya Min Al-Mashriqi Ilal-Maghribi Dari timur Ke Barat Min Al-Bayti Ilal-Masjidi Dari rumah Ke Masjid Min Kemudian Ilah Yang artinya Ke Misalnya Min Al-Masjid Al-Haram Contoh Min juga Disini Min Al-Masjid Al-Haram Dari Masjid Haram Ke Masjid Al-Aqsa Atau Misalnya Zahab Aliyun Ilal Madrasati Si Ali Pergi ke Sekolah Zahab Aliyun Ilal Madrasati Penggunaan Ilah Kemudian An Bisa Bisa artinya Tentang Bisa artinya Dari Misalnya Wahualladzi Yaqbalu Taubat An Ibadihi Dan Dialah Yang Menerima Taubat Dari Hamba Hambanya Disini Kita Terjemahkan Dari Ataupun Yang artinya Tentang Misalnya Ya Mereka bertanya Mereka Menanyakan Kepadamu Tentang Pembagian Harta Rampasan Perang Mungkin ada yang bertanya Apa bedanya Min dengan An Ini sudah Saya bahas Kalau tidak salah Di Youtube Sudah saya jelaskan Atau di buku Catatan Bahasa Arab Tapi yang penting Disini Untuk Kita yang pemula Cukup dihafalkan Makna Min itu dari An itu bisa dari Bisa tentang Nanti kita lihat Konteks Kalimatnya Supaya belajarnya mudah Karena Kalau pemula itu kan Target utamanya Bisa memahami Bacaan Itu aja dulu Bukan menyusun bacaan Tapi memahami Bacaan Gitu ya Dan setahu saya Yang paling populer itu Penggunaan Min Yang paling banyak Dibandingkan An itu Kalau tidak salah Min itu yang paling banyak Jadi kalau kita Pengen bikin kalimat Yang artinya dari Pakai aja Min Kemudian huruf Ala Yang artinya di atas Misalnya Wa alaiha Wa alal fulki Tuhmalun Dan di atas Punggung binatang-binatang Ternak itu Dan juga di atas Perahu-perahu Yang diangkat Atau contoh lain lagi Misalnya Jalasa Zaidun Alal kursi Si Zaid duduk di atas Kursi Ya mungkin ini dulu ya Yang bisa kita bahas Insya Allah nanti kita lanjutkan Membahas huruf jar yang lainnya Jadi Yang lima ini ya Lima huruf ini Dihafalkan dulu Sebelum kita lanjut ke Huruf yang lainnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati